Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak hal-hal yang menarik disini. Mulai dari politik, gosip, gaya hidup, atau hal-hal unik lainnya. Akhirnya, Bumi Langit mengumumkan deretan judul film yang akan menghiasi jagat sinema jilid pertama. Mereka saat ini sudah mengangkat kisah Gundala sebagai pembuka jagat sinema dari hasil adaptasi komik superhero Indonesia. Gundala bakal tayang di Bioskop Tanah Air pada 29 Agustus 2019 mendatang. Sejumlah aktor dan aktris ternama Indonesia sudah dipastikan bergabung dalam jagat sinema Bumi Langit. Hal tersebut terungkap dalam acara di Atrium Plaza Senayan 18 Agustus lalu. Acara ini pun disambut gembira oleh para penggemar yang sudah ramai menantikan. Sejumlah pemain akan menyusul Abimana Arya Satya untuk memerankan superhero Indonesia. Sutradara Gundala, Joko Anwar sendiri, juga mengumumkan deretan pemain jagat sinema jilid pertama di akun Twitter miliknya Minggu Suri kemarin. Siapa saja mereka? Sebelumnya, kalian bisa subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Harian Indo setiap harinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu, menurut Joko Anwar sendiri, karakter dan pemain jagat sinema Bumi Langit kemungkinan masih akan bertambah. Termasuk soal pemain si buta dari Gua Hantu yang sampai sekarang masih belum diumumkan. Karakter dan pemain jagat sinema Bumi Langit kemungkinan masih akan bertambah, stay tune, tulis Joko Anwar. Tak hanya Joko Anwar, para pemeran pun mengaku senang dapat memerankan karakter superhero asli Indonesia ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!